Halo everybody, welcome. Di episode ini kita akan melakukan drawing exercise menggunakan Wacom One Pen Display. Let's check this out. Drawing exercise ya. Drawing exercise itu adalah latihan yang kita lakukan ketika tangan kita tuh sudah mulai kaku. Udah mulai perlu dibiasain nulis gitu. Gambar juga ya, termasuk. Nah ini adalah salah satu teknik yang gue kembangkan dulu pas masih belajar ilustrasi. Nah gue akan bagi tekniknya ke kalian. Ini teknik pribadi gue yang bikin ya. Mungkin bisa diikuti, mungkin enggak. Atau mungkin kalian mau berbagi teknik, silahkan komentar di bawah. Alright, let's go Photoshop. Oke, seperti biasa, karena settingan awalnya Photoshop itu adalah 72 dpi, maka di sini kita ganti ke 300 dpi. Oke, mungkin untuk mendapatkan detail yang lebih oke ketika kita membuat ilustrasi, paling enggak. Kalau saran gue tuh minimal, minimal banget itu adalah 2000 piksel. Oke, jadi kalau misalkan gambar, nantinya ya paling enggak pakai 2K lah ya. 2K, boleh lah 2K. Atau 2140 lah, 4K aja deh. Paling enggak ya. Supaya lebarnya minimal 2000 pikselan. Oke, atau 4000 x 4000, kayak gini juga boleh. Oke, cuma dengan aspek rasionya square. Oke, nah ini betul-betulnya kita sekalian extend review dari Wacom One yang kemarin ya. Karena kan kemarin tuh first impression, kali ini adalah extended review. Oke, karena kemarin itu kita sudah first impression, kali ini kita akan coba taperingnya menggunakan pressure brush. Ya, gue mungkin agak salah mungkin kemarin caranya. Kalau kemarin, itu kita nyobanya kan pakai ini ya, pakai opacity brush. Yang mana, ya opacity. Opacity itu ngaruhnya. Bukan pressure ya. Kalau pressure di sebelah sini, bisa kalian lihat. Always use pressure for size. Oke. Kalau gue pribadi emang jarang banget nyalain yang namanya pressure brush. Karena tipikal gambar gue itu adalah gambar yang ukuran line artnya itu sama. Karena memang seringnya gambar cibi ya. Tapi buat kalian yang lebih suka pakai pressure, karena memang garisnya lebih nyenyia silahkan. Tapi karena ini for science ya. For science, sekarang kita mau nyoba. Apakah taperingnya banyak atau enggak menggunakan pressure brush. Bukan opacity brush kayak kemarin. Hut. Tuh. Oke, ini tapering. Bikin garis panjang. Hop. Dua. Tiga. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Oke. Sekarang kita melakukan exercise. Sekarang kita sudah nyobain tapering dengan pressure brush. Kalian sudah lihat hasilnya seperti apa. Sekarang kita lantihan gambar. Oke, ini teknik gue. Ini bisa kalian bikin garis seperti ini. Ini dinyalain pressure-nya ya, karena memang teknik ini diciptain buat di manual. Gambar manual. Gambar kertas. Oke. Bikin plus seperti ini. Kemudian Dibagi dua. Alright. Garisnya gak pas. Bagi dua. Oke. Ini tangan masih kaku nih, terbukti nih. Bikin agak panjang sedikit ya. Mungkin untuk rasionya gak terlalu presisi, gak ada masalah ya. BTW. Karena di sini kita mau latihan. Kita clockwise. Supaya tangan kita nanti lemes. Oke. Ini kaku banget masanya nih. Kelihatan sih dari gambarnya. Oke. Dari sini. Karena ini kan pressure-nya on. Kalau misalkan kita tarik garisnya tipis, maka hasil gambarnya tipis. Oke. Jangan lupa smoothingnya nol ya. Supaya kelihatan kualitas garis kita tuh kayak gimana. Kalau kita... Apa tadi? Pressure on. Supaya kalau tipis ya tipis. Kalau tebal ya tebal. Oke. Kita pengennya gambarnya itu dari tebal. Ke tipis. Kita bikin zigzag ya dari sini. Ini zigzag. Kita tipisin garis kita dari atas ini ke sini. Semakin tipis. Oke. Terus dilakukan seperti itu. Oke. Kalau bisa sih sekali tarik. Ini cuma karena gue gak pake sarung tangan ya. Jadi agak... Jadi agak lengket tangannya. Gesernya sulit tangannya. Ini gak boleh muter ya BTW. Kita gak boleh muter display. Kita gak boleh muter kertas. Pas melakukan drawing exercise. Karena nanti tangannya gak kebiasa. Karena dia akan muter sendiri. Satu arah nanti gambarnya. Oke. Tangannya. Cukup tangannya aja ngikutin. Nyesuaikan. Gak boleh dirotate ya. Tipis. Oke. Tebal. Oke. 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 Ini kurang bagus ya. Nah biasanya kita bikin pattern seperti ini. Ini paling gak sampai ya 5 sampai 10 kali ya. Supaya tangan kita lemas. Nah. Fungsinya juga kita melakukan exercise kali ini juga salah satunya adalah melatih tangan kita menyesuaikan pressure yang kita inginkan gitu loh. Jadi kapan kita butuh pressure yang segini. Oke. Kapan kita butuh pressure yang segini. Kapan kita butuh pressure yang segini. Kapan kita butuh pressure yang segini. Ini kan beda semua gitu loh. Oke. Jadi dari tebal ke tipis. Nah ini gak konsisten ya. Tebal. Tipis. Oke. Kayak gini. Ini bener. Ya. Jadi ngelatih tangan kita tuh selain ngelemesin. Itu juga ngelatih tangan kita supaya lebih sensitif ke pressure yang kita apply ke pen ini. Oke. Nah ini kita ulangi. Sampai akurat. Ya. Gitu aja garis. Kita ulangi terus sampai akurat. Sekarang kita latihan gambar sederhana. Alright. Jadi layar 1 ini jadi layar sketch aja. Sekarang kita gambar yang simple-simple aja. Misalkan gue gambar kucing ya. Oke. Gambar neon. Pakai 6 pixel brush. Nah ini kan tangan gue udah mulai agak nih. Udah mulai agak oke lah sedikit gitu ya. Walaupun. Walaupun disini. Bisa dilihat. Masih kurang ya. Oke. But oke. Karena barusan latihannya cuma sekali. Kalau latihannya berkali-kali biasanya lebih lemas tangannya. Oke. Karena gue biasanya tuh orangnya emang agak males. Kalau yang lasatul aja. Lasatul. Kita pilih. Copy pasti saja matanya. Oke. Sudah sejajar tinggal. Ditarik aja. Habis itu di flip. Oke. Ini bisa gue merge. Kalau sudah jadi. Sorry. Proporsinya kurang oke dikit. Oke. Ini udah jadi sketch ya. Sekarang ini gue bisa merge. Tinggal klik kanan pakai ini. Ini juga bisa klik kanan. Kemudian gue merge layer. Habis itu ini bisa gue turunin opacity-nya. Jadi 50% maybe. 50% sekarang baru kita bikin outline-nya. Malah kebiasa pakai keyboard ya. Gara-gara pen tablet. Memah disini aja bisa ditulis. Ada-ada aja. Kita bikin outline. Karena disini sketchnya udah jelas. Gue tinggal bikin aja. Matanya dulu. Karena disini dia punya outline agak tebal ya. Kurang zoom out gue nih mas ya. Masih belum bisa ngimbangin. Karena tangannya masih kaku. Outline dalamnya kecilin. Sekarang ini tinggal gue lasutul lagi. Tinggal gue bikin. Kopinya aja. Kopi pasti. Pasin dulu. Habis itu tinggal drag dari poin A ke poin B. Rebes. Back to outline lagi. Disini kita pakai 6 pixel. Eh? Nah nih? Aduh Photoshop. Photoshop. Photoshopnya. Terus buat apa tak update. Aduh. Capek deh. Koceng. Buat apa tak update dong Aduh ini. Aduh. Astaga. Harusnya di update tuh makin. Makin lancar ya. Capek deh. Aduh memang suka gini ya. Oke lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Gini. Tadi. Gini. Terus gini dong. Enggak kurang lebar. Oke. Yup. Yup. Oke. Gila ini lucu banget nih Mil. Oke. Fine. Terus masa oletnya dibikin kecil ya. Gini aja deh. Gini aja deh. Gini aja deh. Gitu aja dulu deh. Oh. Adobe. Come on. Come on Adobe. Up to date semua. Up to date semua loh. Padahal. This update content bug fix performance performance and stability improvement. Tapi gak. Tapi unstable gimana sih. Ajaib. Oke. Lanjut lagi ya. Gambar ya. Oke. Kita coba terakhir. Ini kalau masih. Kayak gini. Si adoptnya yaudah ya berarti ya. Soda kolo. Selesai abis itu. Ini kalau adoptnya masih berulah kita selesai. Latihan gambar hari ini kalau gitu. Baiklah. Lanjut lagi ya. Ini biasanya nyatuin garis dua gitu. Kalau di pen tablet ya aduh susah banget. Ini karena di pen display. Ya kita tinggal lihat aja satu ya dua gitu loh. Langsung nyambung gitu. Karena kelihatan gitu. Oke 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 oke. Ini kode pressurnya. Si eraser brushnya. Oke. Gak apa-apa. Oke oke. Nah ini kita sudah bikin. Koceng garong. Ini karena judulnya extender review. Sambil exercise. Sambil latihan. Oke. Jadi mungkin sampai sini dulu. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Oke sekian dulu episode kali ini. Tentu saja kalau kalian ada pertanyaan. Langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya. Yeah. Sub indo by broth3rmax